Akibat tidak diberi uang untuk perbaikan mobil, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat megamuk dan mengancam akan membunuh ibunya dengan senjata tajam. Selain itu pelaku juga merusak rumah orang tua serta pamannya. Anggota polisi dibuat kewalahan saat akan mengamankan FA dari rumah ibunya di kampung Sindang Hela, Kelurahan Suka Menteri, Kota Garut, Jawa Barat. Sebelumnya pemuda 24 tahun ini mengamuk dan mengancam akan membunuh ibunya menggunakan senjata tajam jenis golong. Selain itu FA juga kerap merusak rumah orang tua dan sang paman karena dianggap telah melecehkan dirinya. Pelaku mengamuk setelah ia meminta uang 9 juta rupiah untuk memperbaiki mobil namun tak dipenuhi ibunya. Saat digelandang ke Maposek Garut, Kota pria yang sehari-hari berprofesi sebagai kondektor bis ini masih dibawa pengaruh obat terlarang. Nggak apa, tempat lah. Ini pekerjaannya dia meminta uang kepada orang tuanya sebesar 6 juta ya? 9 juta. 9 juta. 9 juta karena mungkin orang tuanya akan diambang uang segitu kan? Akhirnya ya, ngamuk, ngamuk-ngamuk. Bersama pelaku, polisi mencita barang bukti golong yang digunakan mengancam ibu dan pamannya. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Bisolihin, INews Melaporkan.